Halo sahabat anime, kembali lagi di channel anime OP. Pada kesempatan kali ini, anime OP akan membahas tentang apakah Roro Noazuro akan mengaktifkan segel mata kirinya di negeri Wano. Seperti yang kita tahu bahwa negeri Wano merupakan negeri para samurai, cocok sekali dengan kepribadian Joro yang merupakan ahli pedang. Nah namun beberapa tahun kebelakang, lebih tepatnya setelah time skip selesai, tiba-tiba Joro mendapatkan luka di mata kirinya dan mengakibatkan matanya tersebut tertutup. Nah hingga sekarang pun kita belum dijelaskan kenapa tiba-tiba mata kiri Joro tertutup dan ada bekas luka goresan seperti senjata tajam. Kembali lagi pada negeri Wano, di negeri Wano ini terdapat banyak samurai atau ahli pedang yang tangguh dan tentunya ada sosok Yonko yang memegang kekuasaan di negeri Wano. Yaitu Kaido. Nah, mungkinkah Joro akan membuka mata kirinya tersebut di Atsuwano ini? Mari kita simak pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, ada salah satu karakter di anime One Piece yang memiliki bekas luka mata yang sangat mirip dengan Joro, yaitu Silver Relic. Ya, Relic merupakan karakter yang memiliki bekas luka mata yang sangat mirip dengan Joro. Bedanya, Relic ini memiliki bekas luka tersebut di mata kanannya, sedangkan Joro di mata kirinya. Meskipun begitu, sampai saat ini kita belum mengetahui pasti bekas luka di mata kanan Relic tersebut. Selain itu juga, Relic merupakan ahli pedang layaknya Joro. Bahkan, tidak hanya itu saja, Relic ini merupakan wakil kapten bajak laut Goldie Roger, sedangkan Joro wakil kapten bajak laut Topic Rami. Nah, kedua karakter ini memiliki kemiripan yang hampir sama bukan? Banyak uplovers yang bertanya kepada mimin tentang mata kiri Joro ini. Apakah mata kiri Joro ini benar-benar buta atau tidak? Mengingat, jika kita samakan dengan Relic yang memiliki bekas luka mata yang mirip dengan Joro, Relic masih tetap bisa melihat. Mungkin pada One Piece Vol. 27 ada sedikit clue mengenai hal tersebut, yaitu gambar cover tersebut menunjukkan mata kiri Luffy yang sedang tertutup. Selain itu juga, pada cover SPS Vol. 26 menunjukkan hal yang lain yang dilakukan oleh Niko Robin, yaitu menutup mata kanan dan membuka mata kirinya, serta memiliki enam buah lengan di belakangnya, yang sama seperti jumlah lengan Asura, yang merupakan teknik tiga pedang yang dimiliki oleh Joro. Ingatkah kalian, jika Niko Robin ini dijuluki sebagai anak iblis saat masih muda, Mungkin informasi ini bisa kita kaitkan dengan anggota Sipinan yaitu Kaku, yang mengatakan aku bisa merasakan jiwamu, jiwa yang kejam dan buas. Ya, saat itu dia merasakan aura dari Joro. Selain itu juga, pecek laut Supernova yaitu Apo saat Joro akan menghabisi kaum naga langit di Samba Odi. Apo mengatakan juga dia adalah makhluk yang buas. Mungkin Mimin bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mata kiri Roronoa Joro tidak buta. Dan bisa jadi mata kiri Roronoa Joro merupakan segel dari teknik Asura Joro, atau mungkin untuk membuka kekuatan lain yang sampai sekarang belum diperlihatkan oleh Joro. Nah, terlepas dari itu semua, mungkin Oda Sensei menyiapkan art khusus untuk masing-masing kru bacak laut topi jerami. Mulai dari Luffy yang mengeluarkan teknik Gear 4-nya di Adres Rosa, dan Sanji memiliki kekuatan seperti Rideshoot. Nah, kemungkinan Artswano kali ini dipersiapkan kepada Joro untuk mengeluarkan kekuatannya. Tentunya kekuatan mata kiri Zoro yang memiliki misteri dan aura yang besar. Sehingga dengan alasan yang masih menjadi misteri, Zoro masih menutup mata kirinya, agar bisa digunakan saat pertarungan. Dan momen yang paling tepat di mana mata kiri Zoro akan diaktifkan ketika pertarungannya di negeri Wano. Karena negeri Wano adalah negeri yang tepat untuk Zoro menunjukkan kemampuan pedangnya, mengingat negeri Wano merupakan negeri para samurai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pada Artswano kuni ini Zoro akan mengaktifkan segel mata kirinya? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.